Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar dulur sahabat dimanapun anda berada Semoga dalam keadaan sehat walafiat Dilancarkan semua urusan milik dan rezekinya Salam sejahtera untuk kita semuanya Kembali lagi bersama tur dan jiara Yang mana di kesempatan kali ini Alhamdulillah alhamdulillah setelah saya bersama robongan Berputar-putar di daerah sekitaran Palembang Lampung Palembang Dan sekarang alhamdulillah alhamdulillah ini kembali Untuk mengunjungi atau tabarukan jiaroh Bersama jamaah jeseeng Bogor juga Ke wali-wali uloh Jawa Barat Dan sekarang saya sedang lagi proses penjemputan jamaah Oke proses penjemputan Yang sebentar lagi akan berangkat nih Untuk menuju Jawa Barat Ke makam-makam wali uloh Oke ikuti terus videonya Ini kapata jeseeng Yang lulus itu ke Parung Ke Jakarta Dan yang ke kanan itu ke Bogor Kota Dan ini yang mau ke Serpong dan Tanggerang Ke kiri ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah dari Jalan Raya Ciseeng tadi Gunung Kapur Dan kini saya sudah berada di Jalan Raya Serpong Tanggerang Untuk menuju ke Kota Tanggerang Merah Masih seperti biasa Dengan rivernya Bapak RW baru kita nih Yang baru dilantik Apa kabar Pak RW? Gimana nih? Sukses! Lancar segala siswa Lancar Alhamdulillah 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 Oke padek Ripper Nuan Sayilham Yang berhalamat di Jalan Raya Jibatuk Sukabumi Dan dengan Nyasa Pembimbing Ziaroh kita Yaitu Pak Ustadz Kabur Hei Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Para sahabat Para dulur Para sahabat-sahabat subscriber Para youtuber Dimana pun anda berada Ketemu lagi dengan kami Turdan Jaro Yang pada hari ini Akan memberangkatkan Yaitu Wisata religi Untuk Prek Ataupun menuju Ke Solear Seh Mas Masan Langsung ke Seh Maghribi Badek Lang Langsung ke Sehat Ujabat Dan terakhir kita akan Kesultan Maulana Hasbenelang Terkebanten Nah bagaimana nih Keseruannya para jamaah hari ini Kayaknya ini jamaahnya Romannya roman Muka-muka baru nih Hari ini Ada banyak pejabat nih Dan saya doakan Yang menonton channel Turdan Jaro Channel kami ini Saya doakan Biar berkah Biar murah rezekinya Dan terima kasih Atas kerjasamanya Oke di like ya Dan ditonton Sampai selesai Terima kasih Oke masih di Jalan Raya Tanggerang Ini seperti ini nih Oke kita mau Memasuki Tol Tanggerang Ya ini saya Besar hubungan Sudah berada di Tol Cikupaprak Untuk menuju Ke makam Wali Uroh Yang berada di Serak Serak Pater Tapi masih di Daerah Tiga Raksa Perpetasan Tantara Tanggerang Dan Serak Oke seperti apa Katikan terus Videonya Karena Di Makam Kramat Sehmas Masadid Itu Banyak Sekali Keanehan Keanehan Dan Keindahan Keindahan Suasana Alam Ya setelah tadi keluar dari Jalan Tol Ditung Ini kita Berada di Jalan Jalan Raya Serak Ini Jalan Raya Serak Lama Seperti ini Keadaan dan Situasinya Kondisinya Serak Lama Untuk Menuju Ke Tiga Raksa Yang mana Di Tiga Raksa Ini terdapat Sebuah Makam Kramat Yang bernama Makam Kramat Solear Seperti Sudah Kebiasaan Kalau di Dalam Perjalanan Itu Kita Membutuhkan Beristirahat Ada yang SS Karena Di Jalan Raya Ini Tidak ada Rest area Jadi Kita Beristirahatnya Di Pomp Bensin Seperti ini Untuk Melanjutkan Perjalanan Ini Di Pinggir Jalan Raya Serak Sahabat Ya Setelah Kita Beristirahat Sejenak Untuk Mepasukan Lelah Dan SS Sekarang Kita Melanjutkan Kembali Perjalanan Untuk Makam Keramat Solear Ini Masih Berada Di Daerah Jalan Raya Serang Serang Banten Ini Kita Sudah Sampai Di Untuk Menuju Ke Makam Makam Keramat Solear Karena Makam Keramat Solear Ini Tidak Masuk Mobil Besar Kita Harus Parkir Di Perumahan Kirana Seperti Ini Dialikan No Gangnya Masuk Solear Mobil Kecil Bisa Masuk Kalau Mobil Besar Gak Bisa Masuk Seperti Ini Kita Harus Parkir Di Parkiran Perumahan Jadi Kalau Ke Keramat Solear Ini Kalau Untuk Mobil Kecil Bisa Langsung Masuk Ke Gang Nona Sahabat Seperti Nona Yang Ada Janur Itu Untuk Menuju Ke Keramat Solear Itu Kadang Lebih Hampir 10 Kilo Dari Perumahan Jalan Raya Serang Perumahan Cirana Seperti Ini Kalau Mobil Besar Kita Harus Pakai Angkot Jamaannya Seperti Ini Kita Parkir Di Perumahan Cirana Alhamdulillah Wasyukurillah Per Jam 9.30 Kita Sudah Sampai Ke Solear Ke Solear Yaitu Awas Mobil Keseh Mas Mas Kita Kalau Ke Jalan Kesehatan Panggil Parkir Di Perumahan Kirana Nanti Disini Ada Bang Jago Yang Ngejemput Kita Pake Angkot Yang Awas Motor Eta Ijo Putih Disini Satu Angkot 12 Orang Silahkan Jaman 12 Orang Anak Anak Lahun Jadi Kalau Untuk Satu Angkot Ini Kita Bisa Harga Gitu Ya Satu Angkot Kita Sewanya Per Angkot 300 Rebu Ya Sahabat Untuk Keramat Solear Ini Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ini Saya Dan Robongan Sudah Sampai Di Keramat Solear Yang Mana Disini Penuh Dengan Keraknya Dan Cagar Alam Seperti Ini Pak Misbah Dan Menurut Tabar Atau Mitos Bahwa Disini Kalau Ada Tamu Atau Pendatang Gitu Ya Pejara Kalau Disambut Dengan Rebuan Atau Ratusan Monyet Seperti Ini Ini Insya Allah Sari Atnya Ini Akan Mendatangkan Rezeki Yang Banyak Di Hari Kemudiannya Itu Wallahualam Itu Hanya Mitos Oke Kita Lihat Seperti Apa Para Rombongan Disambut Dengan Kerak Kerak Ini Atau Enggak Oleh Karena Itu Saksikan Terus Videonya Tuh Sekarang Sudah Mulai Berdatangan Kerak Seperti Ini Ini Kita Sudah Di Area Parkir Di Parkir Penuh Seperti Sahabat Kerak Seperti Ini Luar Biasa Mobil besar Tidak Bisa Masuk Kemari Ini Hanya Mobil kecil Jadi Kalau Untuk Kermat Soler Ini Kalau Mobil kecil Sangat Benar Benar Nih Tuh Kerak Kerak Nih Dan Disini Juga Ada Penjajak Kacang Kalau Untuk Mempan Kerak Kerak Ini Seperti Ini Tuh Awas Hati Hati Awas Hati Saya Bukan Kerak Pak Tuh 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 Tanya Tanya Ma 10 Rebu Berapa 5 4 Oh 4 Bungkus 10 Rebu Untuk Mempanin Monyet Ya Kalau Yang Mau Kemari Pak Beli Pak Jadi Tukang Dagang Pun Disini Gak Di Luar Gitu Jadi Di Dalam Tas Gitu Tukang Dagang Kacang Pun Gak Berani Di Teng Di Luar Takuti Jambat Juga Oke Tapi Tukang Sayur Alhamdulillah Wassumulillah Pada Pagi Menjelang Siang Ini Kita Sudah Sampai Ke Daria Area Yaitu Solear Yaitu Makbaro Seh Mas Masan Nah Disini Ini Banyak Kera Kera Ini Menurut Mitos Kera Kerata Alias Wa Waing Menurut Mitos Kera Ini Banyak Yang Pengunjung Kesini Jadi Kalau Seorang Pejabat Ataupun Kepala Desa Kalau Datang Kesini Dikerubunin Begitu Nyampe Dikerubunin Banyak Banyak Pendukung Ataupun Masih Banyak Masanya Oh Seperti Itu Jadi Mitos Nah Kita Bukan Mempercayai Ke Monyet Menurut Mitos Disini Begitu Kalau Calon Kepala Desa Datang Kesini Pas Begitu Nyampe Digurumut Ataupun Monyet Ternyata Itu Dicek Masanya Masih Banyak Bakal Jadi Lagi Itu Kan Kalau Yang Dagang Datang Datang Kesini Itu Masih Digurumut Insyaallah Pakal Banyak Pembelinya Laris Manis Banting Tulang Terus Katanya Menurut Mitos Disini Kalau Digurumut Ini Ini Monyet Yang Banyak Banyak Juga Katanya Kedepan Insyaallah Adakan Ada Rezeki Jadi Kalau Begitu Datang Pengunjung Itu Kera Kera Itu Pada Langsung Nyamperin Contohnya Saya Begini Contohnya Saya Begitu Berarti Banyak Masanya Kat Banyak Masanya Tuh Disahabat Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Penuh Bener Kita Disambut Dengan Ratusan Monyet Puluhan Seperti Ini Ato Ayo Ayo Bu Kasih Makan Wanya Bu Kasih Makan Wanya Tuh Subhanallah Ini Sahabat Seperti Ini Gulung Ini Masih Di Area Luar Belum Di Area Makam Sepertinya Oke Kita Lihat Kedalam Seperti Apa Kita Disambut Dengan Rebuan Kera Kera Ini Disambut Nih Tuh Naurin Dulu Naurin Dulu Kata Juga Yang lain Yang lain Subhanallah Yang lain Terima kasih Boleh Bo Buk 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 Alhamdulillah 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 ini kalau seperti ini ya terkadang walaupun banyak begini tapi kalau bukan ngasih bagus gitu nggak disambut kayak seperti ini nih sama ini sahabat ini Bapak anak oke kita masuk nih ke dalam keramat soleh yang penuh dengan pohon-pohon besar seperti ini sahabat nih Subhanallah ya udah suasananya adem gitu ya ini hutan lindung sahabat ya oke kita terus nih ke dalam ya nih jamannya sudah sampai ya ke makomnya seh mas-masat yang berada di keramat soleh yang penuh dengan kerak-keraknya masih debukin itu dirobongan habis ngempanin kayaknya nih Pak saya ngempanin Pak buk nggak beli kacang buk taruhnya dalam dalam tas bahaya dia sumputkan nanti dirambet sampai dibawa diplokin berarti ada yang demen Pak Haji ada yang demen berarti wonyetnya oke kita masuk nih ke makomnya ya Assalamualaikum ya Walia Allah ini seperti ini nih ya Alhamdulillah 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 ini sudah rapi nih waktu dulu saya kemarin nih baru mau dibangun gitu ya sedang dibangun tapi sekarang Alhamdulillah alhamdulillah ini udah rapi gitu ya masih kayu kalau dulu tuh tapi sekarang Alhamdulillah ini sudah seperti ini Terima kasih. 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 Terima kasih.